Intro Halo, bertemu kembali kita ke channel saya hari ini saya memasak soup lagi soup dan sekali dengan ayam goreng tapi sebelum saya goreng ayam saya rohus dulu untuk pasang dengan soup hari ini saya gunakan soup ayam jagung tapi ayamnya bukan jagung cuma cempuran dia jagung satu biji, ini ayam, ini ada ayam ini jagung begini, putuk-putuk begini ini satu biji begini itu terpulang sama kita lah berapa kita mau, banyak punggung juga sama satu biji ini, satu biji ini satu biji bawang besar, sama bawang putih begini ini kita kasih buka dia sedia sebab kalau kita buka dia punya mie manis lagi rasa sedap lagi sama mie kormat lecil dan ayam oke, semua ini kan kita kasih masuk kita masuk ke dalam sini untuk direbus kita masuk saja kenapa saya tidak belah ini supaya ini saya mau supaya ini tidak hancur jadi tusuk saya tidak begitu banyak macam kabut-kabut masuk saja masukkan semua ini ayam nanti yang saya mau goreng itu kan saya kasih dini dulu dalam 5 minit begitu baru saya kasih keluar kasih keluar untuk goreng nanti itu ramuan siang saya kasih tahu nanti saya mau goreng itu apa saya guna untuk goreng itu ayam kita masuk saja begitu apa-apa saja ayam kamu guna maupun bedak juga itu oke ramuan yang saya guna untuk kasih perasa ini ini adalah ini no kita masuk saja di dalam oke itu saja ramuan yang saya kasih masuk nanti saya campur ke haram dari selepas sini lepas dia mendiri lepas dia angkat ayam sekarang saya sudah kasih keluar ke ayam tingkat ini untuk jadi sup ini lepas kasih keluar sudah mendidih tadi sihiram sihiram rendam dengan air sejuk dulu supaya dia punya masakku tidak bertelusan jadi sekarang kita goreng oke itu ayam saya goreng sebenarnya saya mau goreng ayam KFC baik itu biasanya saya goreng biasanya kita goreng tidak payah remus tapi kadang-kadang saya buat begini supaya itu ayam lembu-lebu jadi bahannya seperti biasa buang kucing ini telur satu buang kucing buang kucing buang kucing ini yang biasa saya buka dan tepung goreng bestari ada dua jenis nih yang original sama yang spicy punya jadi saya guna ini untuk pasti perampian dulu kita kasih peraf begini kita kasih kaun di peraf dalam 15 minit baru nanti nanti saya campur perisa garam sebenarnya itu tepung sudah kerasin saya mau simpan lagi garam sih gitu garam saya biasa simpan nih ini lada putih sama ganda hitam jadi kalau itu bahan-bahan diakan biasanya siapa anda lupa simpan di awal ya jadi kamu kan bingung sampai sampai habis ini kita jauh lagi sekejap saya suka pakai tangan saya sedikit-sedikit puji tangan oke kita parangkan sekejap dulu oke bahan untuk saya guna untuk kuri itu ayam nanti ini yang spicy ini yang ori yang tidak pedas saya akan campur nih pedas pak ini yang original yang masih campur sebab kalau kita masih campur ori sama spicy kan itu ayamnya tidak berapa pedas tidak berapa emm macam mana emm tidak macam dia punya rasa ngam-ngam begitu pak sedang-sadang dia punya rasa sedang oke kita kasih gaul dulu nanti itu yang kita gulek-gulek disini saja nah kalau mau yang pedas kalau mau tidak mau itu campur itu untuk emm ori pun masih pedas yang spicy sejak pun beri juga lebih pedas lah oke setiap lagi kita goreng ya sekarang kita guling-guling itu ayam sini minyak pun penas sudah semua kalau kita pakai tangan kan atas ayam ayam Tosak telah 12 ala ala di emisi dan misi saya akan saya akan tuang ini juga air kekecian beras tadi kamu gak bisa kosak nasi jadi kalau kamu nampak youtube video saya sebelum ini mungkin ada saya buat yang sup terbun spesial nah beginilah sup dia siap sudah beli saya tutup api sudah nanti kecap lagi kalau kita mau ini jadinya tepung kita baru sikitkan kita turut balik atau kita turut di air atau kita turut balik supaya itu tepungnya kalau masih mudah ini ada tebal sikit lah baru nanti kita mangkuk ini nanti dia punya tepung jadi kita baru sisi oke ini ayam tadi saya buat dua jenis itu tepungkan yang satu saya kasih tebal satu nitis tepung yang tebal punya begini bentuk nah begitu kalau tebal yang nipis punya itu yang satu kali saya celup itu berbeza jadi biasanya kadang-kadang saya lebih apa saya lebih suka yang satu kali tidak celup kalau kamu buat ini dua kali celup yang masih mentah lagi bukan macam sekarang saya buat ini rebus dulu kadang-kadang kita susah kontrol dia punya masak masih kecil lapilah tetap lama baru masak kalau begini lagi besar ayam dia wah lama itu yang bagus ya kalau kita rebus dulu sudah itu ayam senang dimasak cepat masak dan lebih lembut dari yang biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati